Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Kita akan bahas grup B. Ya, oke. Ada di grup B, udah berlangsung laga antara Malaysia melawan Myanmar dan Vietnam melawan Laos. Bro, Ipung, ini hasilnya seperti apa, bro? Ya, sepertinya kan hasilnya sudah kita duga ya. Kalau Malaysia ketemu Myanmar, kita pasti sepertinya ya lebih menjagokan Malaysia karena secara kualitas juga dan secara tradisi memang Malaysia bisa mengatasi Myanmar. Dan itu kejadian. Kemudian juga, apalagi di laga berikutnya ya, Vietnam dengan Laos, rasanya sih memang semua pun juga punya prediksi bahwa Vietnam akan mengalahkan Laos. Cuma kan memang jalannya pertandingan tidak seperti apa, semudah kita bayangkan ya. Terutama di laga Myanmar melawan Malaysia. Nah, kita melihat walaupun Malaysia kali ini bertandang sebagai tim tamu datang ke Myanmar menghadapi pertandingan di sana, ternyata memang dengan kualitas pemain-pemain yang dibawa oleh Kim Pangon yang rata-rata memang dihuni oleh pemain-pemain muda dan sangat sedikit ya jumlah pemain yang berasal dari JDT, kalau nggak salah cuma dua orang, nggak salah ya. Nah, tapi ternyata pemain-pemain muda ini walaupun belum bisa sinergi atau organisasi permainan dari Malaysia belum berlangsung secara mulus, tapi ada progres yang bisa dilakukan oleh Kim Pangon tersebut. Mungkin Kim Pangon seperti mencoba meng-copy-paste apa yang dilakukan oleh STY di dua tahun yang lalu ya, di laga yang lalu, akhir tahun lalu. Dimana saat itu kan Indonesia datang dengan squad yang sangat-sangat hijau sebetulnya. Tapi dengan squad yang sangat hijau seperti itu, kemudian kan menjelma menjadi sebuah kekuatan yang tidak terduga. Dan itu sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Kim Pangon di Malaysia. Di situ memang Malaysia sendiri masih dihuni oleh pemain-pemain seperti adanya Darren Locke, adanya Brandon Gunn, Kemudian ada Safawi Rasid, mungkin adalah pemain yang paling senior di tim Malaysia. Dan punya caps yang sangat banyak ya. Kalau nggak salah sampai 46 kali dia membela Malaysia. Kemudian juga ada amunisi yang bagus nih, Faisal Abdul Halim gitu loh bro. Sebetulnya pertandingan ini, walaupun kita lihat bahwa banyak inisiatif serangan dari Malaysia, dan sepertinya memang ini adalah momen yang ditunggu oleh Myanmar, karena Myanmar berusaha menerapkan taktik untuk melakukan counter attack gitu loh. Tapi counter attack yang dilakukan oleh Myanmar, ternyata transisinya tidak sebagus apa yang mereka rancang gitu loh. Karena Malaysia sendiri dari sejak awal dengan format bermain yang 4-3-3, sebetulnya kan ini format yang sangat agresif ya, dengan menempatkan 3 penyerang gitu loh di depan. Di situ ada Safawi Rasid, ada Darren Locke, kemudian ada Abdul Halim di depan. Itu kan 3 trisula yang sangat bagus sebetulnya gitu loh. Dan karena lapangan tengah juga yang dibantu oleh wing-wing dari Malaysia juga cukup efektif dalam membantu, ternyata permainan Myanmar tidak bisa melakukan transisi dengan bagus gitu loh bro. Iya. Sampai akhirnya kan bisa digolin oleh Abdul Halim Faisal ini, hasil dari humpan terobosan dari Safawi Rasid gitu bro. Iya. Ini yang jadi pertanyaan bro sebenarnya. Kan secara tradisinya, Malaysia akan unggul dari Myanmar. Tapi, selisihnya hanya satu kosong ini, apakah karena Myanmar yang demikian bagus bertahan, atau Malaysia yang tidak cukup efektif untuk membuat kemenangan yang lebih besar? Sebetulnya memang gini, pertama ya, karena dari sejak awal Myanmar kan berusaha menerapkan pola permainan yang counter attack ya. Dia berusaha menarik pemain-pemain Malaysia untuk melakukan penyerangan. Tentu mereka punya bekal. Bekalnya adalah mereka bersiap dengan gaya bertahan yang lebih ketat gitu loh. Makanya itu kalau bisa dimaklumi bahwa Malaysia juga hanya bisa menjebloskan cuma satu gol gitu loh. Kemudian, di lapangan tengahnya Malaysia, walaupun memang kita tahu ya, Malaysia kan biasanya lapangan tengah juga cukup kuat, apalagi dengan geradang serang seperti Safawi Rasid gitu ya. Nah, cuma masalahnya pemain-pemain yang ada di lapangan tengah ini rata-rata pemain-pemain yang masih muda gitu loh. Pemain-pemain yang mungkin baru beberapa kali caps gitu loh. Atau bahkan ada yang, kalau nggak salah ada pemain Malaysia yang baru berusaha 19 tahun yang dipanggil gitu loh. Dan ini kan sepertinya ya, ini butuh yang namanya adaptasi gitu loh. Dan syukur sekali sebetulnya Malaysia ini di laga awal bisa mencuri tiga poin penuh. Karena bermain di kandang Myanmar. Itu yang lebih menguntungkan sebetulnya. Walaupun di menit-menit akhir sepertinya, Myanmar juga berusaha untuk menciptakan ya, menciptakan gawang, tapi itu sudah terambat gitu loh bro. Kalau nggak salah ada tendangan penalti ya untuk Myanmar ya? Nah, itu dia. Karena ada intensitas serangan di akhir-akhir pertandingan, Myanmar berusaha menyamakan kedudukan. Sebetulnya ini saya juga agak bingung ya, dengan keputusan wasit untuk memberikan penalti buat Myanmar. Karena kalau menurut kacamata saya, sepertinya itu kan dua orang yang berusaha berbut bola ya. Tapi memang posisi pemain Myanmar ada di bawah yang tertimpa oleh pemain Malaysia. Sepertinya itu kalau menurut kacamata saya bukan ya. Bukan terjadi penalti. Nah, makanya pemain Malaysia kemudian melakukan protes ya. Protes dengan wasit. Terus sama wasit yang ada di pinggir lapangan. Yang kemudian memutuskan bahwa itu adalah harus tendangan penalti. Sampai beberapa kali, beberapa menit itu ter-delay untuk melakukan tendangan penalti oleh pemain Myanmar. Dan pemain-pemain Malaysia secara cerdik mengambil momen ini untuk melakukan agitasi, provokasi, atau mengganggu konsentrasi pemain Myanmar yang akan menendang penalti. Dan itu terbukti berhasil. Sampai akhirnya tendangan itu bisa diblok oleh keeper. Dan itu sepertinya menjadi momen sebetulnya momen yang paling baik untuk Myanmar menyamakan kedudukan. Tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik buat Myanmar. Dan akhirnya, gara-gara itu tidak terjadi gol, Malaysia tetap unggul 1-0. Betul. Oke, bro. Jadi, kalau yang boleh disebut siapa yang menjadi pemain hebatnya dari Malaysia di laga ini siapa, bro? Saya melihat ada dua ya. Ada dua. Safawi Rasit dengan Darren Locke. Itu yang selalu merepotkan pertahanannya Myanmar. Karena kombinasi kedua pemain ini sepertinya, karena mungkin mereka adalah pemain-pemain senior ya. Jadi, mereka begitu ini ya. Apalagi Safawi Rasit. Safawi Rasit ini diplot tidak menjadi entah di kanan, di kiri, dia bisa masuk. Dia sepertinya diberikan kebebasan oleh Kipanggon untuk bisa mengeksploitasi lapangan tengah. Entah dia masuk dari kiri, dari kanan, atau dari tengah. Dan itu yang membuat Safawi Rasit bisa memberikan asis kepada Abdul Halim Faisal. Dan umpannya itu menurut saya bagus. Kita geser ke laga keduanya antara Vietnam dengan Laos. Gimana, bro? Nah, sepertinya kalau kita lihat ya pertandingan antara Vietnam dengan Laos. Vietnam itu sepertinya mainnya santai gitu loh. Dari sejak awal, dari menit awal, Vietnam itu sudah punya keyakinan bahwa mereka akan bisa mengalahkan Laos. Walaupun ternyata jumlah golnya dengan gaya bermain yang sedemikian, katakanlah tidak terlalu intens, karena dia tahu bahwa yang dia hadapi adalah Laos. Mereka bermain dengan posisinya yang sangat bagus. Kemudian, yang saya mengagumi ya dengan gaya permainannya Vietnam, doktrin yang diberikan oleh Pak Hang Seo, supaya permainan disiplin untuk menempati posisi-posisi, dan disiplin dalam bergerak, itu juga dilakukan dengan cara yang baik. Walaupun tidak dilakukan dengan cara-cara yang force atau intense gitu loh. Tidak dengan cepat gitu loh. Bahkan dengan santainya pemain Vietnam bisa mengambil posisi sambil berjalan gitu loh. Mungkin kayak itu tadi, karena yang dilakukan, yang dilawan adalah Laos sendiri gitu loh. Nah, sebetulnya ini juga agak mengherankan juga buat saya ya, karena pertandingan ini kan di Laos ya sebetulnya. Tapi jumlah penonton yang berasal dari Vietnam itu lebih banyak, bro. Iya kan Laos sama Vietnam dekat bukan? Betul, mereka kan bertetangga. Bahkan pihak Federasi Sepak Bolanya Laos, itu kan pada awalnya memberikan, katakanlah ya, harga untuk masuk, katakanlah sampai harga 100 ribu per tiket. Sampai diturunkan ke 20 ribu, itu masih sedikit yang nonton. Itu kalau di Indonesia kayak gitu udah langsung penuh tuh. Iya, betul. Iya, saya lihat juga. Ini, saya juga melihat bahwa peran dari Pak Hang Seo, ini kelihatan banget bahwa Pak Hang Seo adalah tipe pelatih yang sangat menuntut, dan tipe pelatih yang sangat, pertama dia sangat menuntut, dan dia sangat perfeksionis. Jadi, tidak heran, kalau pemain-pemain Vietnam yang gagal ketika mendapatkan peluang untuk mencoba maskan gawang, dia akan sangat marah. Karena mungkin dalam bayangan dia, seharusnya itu menjadi goal, tidak ada kata yang excuse lah. Kata pemakluman untuk kondisi yang harusnya terjadi goal. Dan dia akan sangat marah, walaupun yang dilawan itu cuma laus gitu loh. Dan ini kan, wah, ini ya sedemikian ketatnya ya Pak Hang Seo, dan kerasnya dia dalam mendril pemain, dan memberikan doktrin gaya bermain yang baku untuk Vietnam. Gitu loh bro. Ini kalau maju sampai ke final, katakanlah kemudian bertemu dengan lawan-lawan yang kuat, wah ini bakalan seru ini Vietnam. Pasti, Vietnam akan merubah gaya bermain yang berbeda dengan gaya dia menghadapi laus. Itu udah pasti bro. Dan terlihat sekali bahwa Pak Hang Seo juga pintar dalam memasukkan pemain-pemain yang berusaha untuk dia rotasi. Dia banyak menarik pemain-pemain yang, katakanlah menjadi pemain utama untuk dimasukkan pemain-pemain pengganti. Dan ada berita yang agak sedikit kurang baik buat Vietnam, karena Nguyen Kwan Hai itu cedera gitu loh bro. Di menit 28 dia harus ditarik mundur. Padahal kita tahu, Nguyen Kwan Hai ini boleh dibilang mesinya Vietnam gitu loh. Dia sampai cedera gitu loh. Nah, tapi dengan ketidakhadiran Nguyen Kwan Hain, pada saat dia melawan Laos itu tidak punya impact apa-apa. Karena pelapisnya juga sangat bagus. Dan terbukti, dari 6 goal yang tercipta buat Vietnam, itu diciptakan oleh 6 orang yang berbeda. Wow. Itu. Gila. Ini luar biasa. Ini tim yang menurut saya menakutkan sih. Menakutkan. Artinya kita bisa melihat bahwa kedalaman squad-nya Vietnam itu sedemikian kuat ya. Jadi, tidak heran dari 6 goal yang tercipta, 2 atau 3 goal diciptakan oleh pemain pengganti. Itu loh, Bro. Ya. Ya, Indonesia kalau bisa lolos dari fase grup, mungkin akan bertemu dengan salah satu, kalau tidak Malaysia atau Vietnam. Betul. Saya pikir dua tim itu dari grup B yang punya peluang besar untuk keluar dari fase grup ya. Sudah lolos ke semifinal. Dan dari barat, yang di grup A mungkin Indonesia dan Thailand. Kan. Kalau sepintas ya, kalau misalnya lihat dari tradisinya kira-kira seperti itu kan. Betul. Tanpa mengesampingkan dari Singapura ya. Tapi saya melihat bahwa dari kacamata atau dari apa yang disajikan di babak pertama dari grup A, grup B ini, pertandingan pertamanya, itu kan sudah sepertinya gambaran ya. Bahwa mereka-mereka yang akan lolos. Dan tentu ini juga, ini Indonesia juga harus mulai bersiap untuk melihat bagaimana gaya bertanding Vietnam, gaya bertandingnya Malaysia, walaupun kita juga tidak boleh mengesampingkan laga yang akan besok kita lakukan di GBK. Karena kita juga tidak ingin ada kejadian bahwa kita dikejutkan oleh Kamboja. Apalagi Kamboja dalam hal ini kan sudah punya nilai tiga ya. Dia juga sudah lebih... Lebih rileks lah. Lebih rileks bermain. Tapi memang ada ini ya, sepertinya situasi yang kurang menguntungkan buat Kamboja. Karena Kamboja bermain dengan durasi waktu yang sangat pendek. Apalagi dia harus datang ke Jakarta gitu loh. Dan ini juga mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Walaupun tanpa itu semua, ratakanlah ya, tidak ada kondala dengan masalah kebogaran pemain Kamboja. Saya masih yakin bahwa pemain Indonesia masih bisa mengatasi Kamboja. Tinggal nanti selisihnya berapa gitu ya, selisih golnya. Betul. Tapi tetap kita harus waspada. Ya, jadi jangan anggap remeh. Sekali lagi jangan anggap remeh. Oke Sobat Mula, itulah obrolan kita mengenai laga grup B ya. Antara Malaysia dengan Myanmar. Kemudian Vietnam dengan Laos. Menurut Sobat sendiri, ini yang akan lolos dari grup B. Apakah bisa tercermin dari laga pertama mereka? Yaitu Malaysia dan Vietnam. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjutin video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, terima kasih, bro. Terima kasih, bro.